Hidup bukan tentang dipukul lalu kau membalas, tapi tentang bagaimana kau mampu berdiri tegak walau banyak pukulan yang kau terima. Kembali lagi bersama saya, Stephen, jangan lupa seperti biasa siapkan apa, ya tentunya kau pedanut berai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya seorang pria kaya raya yang sedang dikejar sosok bertopeng di rumahnya sendiri, hingga akhirnya pria ini pun dihabisi. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Joe Petrus. Dia mengantar sekolah kedua anaknya yang bernama Frankie dan si Bungsu Budi. Di salah satu sekolah USA. Joe masuk ke toko yang terlihat terbengkalai hingga dia ditegur polisi karena dianggap memasuki aset pribadi milik orang lain. Tapi Joe beralasan toko ini miliknya meski sempat ditinggalkan cukup lama. Setelah menunjukkan KTP-nya, polisi ini akhirnya percaya. Tidak punya pekerjaan tetap, Joe melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun pihak direksi sepertinya tidak puas dengan hasil interviewnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pamplet yang mengejutkan dirinya. Belum jelas apa alasannya, Joe melihat dari balik gerbang. Puluhan pohon sedang ditebang. Film kemudian mundur tiga tahun sebelumnya. Kala itu, Joe berprofesi sebagai pengawal pribadi mafia Inggris bernama Don Bradwell. Bradwell datang untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan tiga pimpinan mafia lainnya. Namun, dirinya malah dipaksa untuk menutup bisnisnya. Tentu saja Bradwell menolaknya. Sebelum mereka membunuh bosnya, Joe dengan cepat menghabisi mereka lebih dulu. Joe segera membawa bosnya kabur dari sana. Begitulah selintas tentang profesi Joe di masa lalu. Jam dua malam, Joe kembali ke lokasi penebangan hutan. Dia naik ke salah satu pohonnya yang cukup besar. Di tengah batangnya ini, ternyata Joe membuat sebuah lubang. Di dalam lubang pohon itu, Joe menyembunyikan sebuah tas besar. Dia menarik tas tersebut, namun sempat tersangkut di atas gerbang. Karena ada mobil yang lewat, Joe bergegas naik untuk memotong talinya dan bersembunyi. Dan ternyata, di dalam tas yang super berat itu dipenuhi dengan gepokan uang. Belum terungkap berapa jumlahnya dan dari mana Joe mendapatkannya. Yang jelas, karena penebangan hutan ini, Joe terpaksa mencari lokasi lain untuk menyembunyikannya. Saat dalam perjalanan, Joe berhenti di perempatan. Tapi seorang pengembudi wanita yang sibuk dengan ponselnya, tidak menyadari ada mobil lain hingga tabrakan pun terjadi. Pelaku yang menabrak mobil si cewek dan mobilnya Joe yang ikut menjadi korban, malah kabur. Setelah melihat kondisi wanita ini luka parah, Joe tidak bisa membiarkannya kabur begitu saja. Tapi, dia harus mengamankan dulu tas uangnya. Dia tarik tas tersebut untuk dimasukkan ke dalam tong sampah. Setelah itu, Joe menghubungi ke polisian. Petugas memastikan kondisi Joe tidak berada dalam pengaruh alkohol. Padahal, dia sudah menjelaskan kasus tabrak lari ini. Tapi, Joe harus ikut ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Mobilnya sementara diderek dan disita untuk kebutuhan penyelidikan. Joe tidak punya pilihan karena dia tidak mau dicurigai polisi. Masalahnya, tas uang itu ada di dalam tong sampah. Kepingan masa lalu, Joe kembali terungkap. Saat itu, Joe yang bernama asli David dihampiri seorang anteknya penjahat kelas kakap bernama Diana Harewood yang ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, Joe datang ke sebuah museum dengan gambar lukisan abstrak yang sulit untuk digambarkan apa maksud lukisan ini. Beberapa saat kemudian, sosok Diana muncul menghampiri Joe. Dengan bibir merah meronaknya, Joe mengaku sudah tahu sepak terjangnya Diana dalam dunia kejahatan. Diana sudah mengetahui bakat dalam diri Joe yang menarik perhatiannya. Diana bertanya kepada Joe mengapa dia tidak membiarkan saja mereka membunuh Bradwell tapi sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya. Joe mengaku tidak mengerti ucapan wanita ini. Diana ingin merekrut Joe dalam sebuah rencana besar beresiko tinggi. Jika dia setuju, Joe harus meninggalkan kehidupannya saat ini. Tertarik dengan penawaran bos mafia ini, Joe akhirnya setuju untuk menerima pekerjaan tersebut. Sebelum pergi, Diana mengingatkan Joe untuk menjaga rahasia ini. Kembali ke Joe yang sudah memberikan keterangan di kantor polisi. Hambatan kembali muncul karena polisi ini melarangnya pulang naik taksi. Padahal Joe sudah greget ingin kembali ke TKP menyelamatkan uangnya. Lagi-lagi, Joe tidak bisa menolak. Setelah diantarkan ke rumahnya, Joe kembali pergi membawa mobil lain untuk mengambil uangnya. Tadi duga, tong sampah itu telah dikosongkan, begitu pun dengan tong lainnya yang ada di sana. Ternyata, dia melihat ada truk sampah yang sedang bertugas mengambil sampah di sekitar wilayah ini. Joe segera berlari untuk mengejar truk tersebut. Demi uang yang diduga bernilai jutaan dolar itu, Joe bersembunyi di dalam tong sampah sampai dia dilempar masuk ke dalam truknya. Hampir saja badan Joe remuk karena truk ini dilengkapi hidrolik untuk memadatkan sampahnya. Joe bersyukur uangnya ada di dalam sana. Meski tubuhnya sudah bau busuk, Joe tidak peduli dia melempar kembali uangnya keluar dari dalam truk. Sambil tersenyum, Joe memeluk erat uang tersebut. Kala itu, Joe yang sedang bekerja menjadi instruktur senam dihampiri seorang detektif bernama Mike Selengert. Setelah menunjukkan lencana, Joe dibawa ke sebuah rumah dan anehnya bukan kantor polisi. Joe diperkenalkan dengan agen polisi yang memimpin penyelidikan bernama Carrie. Ternyata mereka tahu, Joe melakukan pertemuan dengan Diana di sebuah galeri lukisan. Faktanya, Diana merupakan perampok profesional, sekaligus penjahat kelas kakap yang sangat berbahaya dan keji. Joe mengaku tidak mengenal Diana, tapi Carrie tidak bodoh menunjukkan foto pertemuannya di depan lukisan roto. Carrie meminta Joe untuk bekerja sama menjadi informan polisi. Karena itu, dia menyuruh Joe untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan Diana. Sebagai imbalannya, Joe akan mendapat kekebalan dan perlindungan. Mereka juga tahu, Joe terlibat pertempuran sengit dengan mafia di Chelsea. Tiga orang ditemukan tewas di sana. Mereka mengancam akan menjebloskan Joe ke dalam penjara jika terbukti sebagai pembunuhnya. Tapi Joe lagi-lagi menolak dengan tegas semua tuduhan dan keinginan mereka, lalu pergi dari sana. Setelah mendapatkan kembali uangnya, Joe menyembunyikannya di dalam lantai tokonya yang ditutup rapat dengan karpet. Kala itu, Joe hendak pulang dari gymnya. Tiba-tiba, beberapa pria bertopeng menculiknya. Joe dibawa ke sebuah lokasi. Ternyata, untuk dipertemukan kembali dengan Diana. Penjahat kelas wahid ini sudah mengetahui Joe melakukan kesepakatan dengan polisi. Namun, Joe mengelaknya. Mereka yang memaksanya untuk bekerjasama agar dia menjadi informan mereka. Tapi Joe menolaknya. Ternyata, Mike dan Carrie adalah anak buahnya Diana yang ditugaskan untuk menguji sejauh mana komitmen Joe menerima penawarannya. Dia ambil beberapa barang dari rumahnya sebelum bergabung dengan kelompoknya Diana. Joe sempat menonton berita tewasnya dua aktor pengganti artis bernama Barry karena masalah gas panik. Semenjak karirnya berakhir, Barry hidup sebagai pertapa di Italia Utara. Polisi menemukannya tewas dengan beberapa luka tembak. Apakah Joe mengenali artis tersebut? Belum terungkap rencana besar apa yang sedang disusun Diana kala itu. Yang jelas, dia sangat menekankan pentingnya sebuah rencana atau planning kepada seluruh anggotanya. Karena rencana adalah kunci keberhasilan sebuah misi. Diana pun mengingatkan, setelah misinya berhasil, mereka semua akan menghilang seakan lenyap di telan bumi tidak mengenal satu sama lain. Dan inilah seluruh timnya Diana, termasuk seorang pria yang disebut Driver. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Film kembali flashback saat Joe sedang terlibat pertempuran sengit. Belum jelas siapakah lawannya, namun Joe berupaya menyelamatkan nyawa si ofiser yang tertembak sambil membawa tas uang itu. Tiba-tiba, mobil yang dibawa Joe menabrak mobil yang sedang melintas. Joe kembali bangkit untuk membawa ofiser itu dengan mobil rampasan. Tidak dibawa ke rumah sakit, Joe membawa ofiser itu ke seorang dokter bernama Fatima yang membuat klinik medis di dalam mobil rongsok. Operasi dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah kondisinya membaik, Joe membawa si ofiser yang masih tidak sadarkan diri itu pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut, inilah sosok dokter Fatima yang tinggal di London bersama bayinya. Tiba-tiba, sosok pria bertopeng seperti yang ditampilkan di awal film muncul di depannya. Pembunuh ini mengetahui Fatima bekerja kepada Diana, memaksanya untuk mengatakan di mana dia berada. Dan ternyata, sosok Barry yang dibunuh di awal film itu bagian dari timnya Diana seperti halnya Joe. Joe tampak khawatir, apakah ini berhubungan dengan aksi yang mereka lakukan tiga tahun lalu. Di balik jam dinding, Joe menyembunyikan sim card lamanya. Setelah dipasang ke ponsel, Joe tidak melihat adanya pesan yang masuk. Napasnya terasa lega, yakin dirinya aman. Joe kembali ke toko lamanya yang akan diperbaiki oleh seorang ahli kontraktor bernama Molly. Tiba-tiba, Molly mencium bau busuk yang berasal dari ruangan belakang. Joe baru sadar, tas uangnya sempat masuk ke dalam truk sampah. Karena itu, dia beli koper baru dan sealer untuk membungkus kembali seluruh uangnya agar awet dengan plastik kedap udara. Setelah beres, Joe masukkan kembali kopernya ke dalam lantai. Ternyata, Frankie dan Budi adalah anak dari temannya yang bernama Julius. Joe nampak khawatir, karena ada mobil yang membuntutinya. Karena si Budi kebelek pipis, Joe membawanya ke pusat perbelanjaan. Karena Frankie tidak mau dibawa masuk ke toilet pria, akhirnya Joe minta bantuan petugas untuk masuk ke toilet khusus orang cacat. Tampak pria botak inilah yang mengawasi Joe. Keluar dari toilet, Joe tidak melihat orang yang membuntutinya lagi. Diana kembali membeberkan rencananya saat itu tentang seorang legenda Konglomrat pemilik sebuah pabrik bernama Titus. Yang mempekerjakan seorang insinyur bernama Ernest Morello untuk membuat berangkas khusus. Tujuannya untuk menyembunyikan uangnya dari para pekerjanya termasuk petugas pajak. Berangkas itu ditanam di bawah salah satu pabriknya Titus. Setelah bisnisnya meredup, bangunan itu dilikuidasi. Setelah bertahun-tahun lamanya, bangunan itu kini menjadi pusat perkantoran. Tapi berangkas itu diakini masih berada di bawah sana lengkap dengan isinya. Diana merekrut mereka semua untuk merampok uang yang berada di dalam berangkas tersebut yang ditaksir mencapai 30 juta dolar atau setara dengan setengah triliun. Untuk memuluskan rencana mereka, dibutuhkan cetak biru bangunan tersebut yang kini dipegang oleh cicitnya Titus bernama Phillip. Singkat cerita, Joe dan anak buah Diana lainnya yang dijuluki officer sudah berada di depan rumah Phillip. Sesuai aturan yang Diana buat, orang-orang rekrutmennya dilarang menyebutkan nama asli mereka ke satu sama lainnya. Tapi dia membujuk Joe untuk menyebutkan nama aslinya. Setelah Phillip pulang ke rumahnya, officer menjalankan perannya berpura-pura mobilnya mogok. Bermaksud untuk minta bantuan menelpon bengkel karena ponselnya habis baterai. Dibuntuti pria yang sama, kali ini Joe menjebaknya di sebuah basement. Setelah mendaratkan pukulan dan mencekiknya, si botak mengaku sebagai detektif swasta yang ditugaskan oleh Kyle Bedrosian untuk mengawasinya. Namun dia sendiri tidak tahu apa alasannya. Diam-diam, Phillip diberi obat tidur. Di waktu yang sama, Joe dan Diana masuk untuk membobol berangkasnya. Setelah Phillip tidak sadarkan diri, sidik jarinya digunakan untuk membuka kode akses berangkas. Dari dalam berangkasnya, mereka menemukan cetak biru bangunan yang menjadi target perampokan. Pemindaian pun dilakukan. Ada beberapa lembar yang sudah disobek dan ternyata dijadikan pajangan oleh Phillip. Dan tiba-tiba, si Phillip kembali siuman. Joe berupaya untuk melumpuhkannya lagi. Namun tak diduga, seorang wanita muncul menodongkan pistol ke arah Joe. Begitupun kepada Phillip. Phillip dipaksa naik ke atas mobil dan ternyata untuk digantung hingga tewas. Wanita ini dijuluki sebagai spesialis, anggotanya Diana juga. Si officer bahkan menyebutnya sebagai psikoprok pembunuh berdarah dingin. Ternyata, dosis obat tidur yang diberikannya atas perintah Diana. Joe meluapkan kekecewaannya karena dia tidak mau membunuh warga sipil. Diana balik mengancam Joe bahwa dia tidak bisa keluar dari tim ini begitu saja. Joe menemui si Kyle di rumahnya. Faktanya, pria ini adalah pelaku tabrak lari yang menabrak wanita itu hingga kondisinya kritis. Dia juga yang menjegal dinas perizinan agar Joe bisa memperbaharui toko miliknya. Sebagai pria kaya yang punya pengaruh di kota ini, Kyle meminta Joe mencabut pernyataannya kepada polisi bahwa surat IMB-nya mau Joe dapatkan. Kyle sendiri tampaknya belum tahu siapa Joe sebenarnya. Hanya menganggapnya sebagai orang miskin kulit hitam. Pulang ke rumah, Joe kembali memasang kartu SIM lamanya. Tak berselang lama, si officer menghubunginya. Dia mengatakan, beberapa anggota timnya Diana telah dibunuh satu persatu. Dari mulai si driver, prajurit, dan terakhir si dokter Fatima. Dia yakin, mereka pun akan menjadi sasaran selanjutnya. Saat itu juga, Joe merusak SIM cardnya. Kawanan perampok profesional yang sudah membawa uangnya berhadapan dengan pasukan khusus kepolisian. Tidak sulit bagi spesialis untuk menumpas mereka semua. Sementara itu, Joe dan Solder atau si prajurit lompat ke atas mobil yang dimana si driver sudah menunggunya. Joe tidak bisa pergi meninggalkan si officer setelah melihatnya tumbang terkena timah panas pasukan khusus. Saat itu, driver bersama Solder dan spesialis kabur lebih dulu. Selepas bergabung dengan kawanan perampok, officer kembali menjalani profesinya sebagai penipu ulung di Perancis. Seorang wanita menjadi korban penipuannya setelah dia mengaku sebagai bisnismen real estate. Kembali ke hotel, dia melihat berita terbunuhnya si dokter. Karena itu, dia gunakan SIM card lamanya untuk menghubungi Joe. Bahwasannya, mereka berdua terancam menjadi sasaran pembunuhan juga. Keluar dari hotel, dia dikejutkan dengan kemunculan pembunuh bertopeng itu yang dijuluki sebagai iblis. Officer sempat menyemprotkan cairan merica, namun si iblis berhasil memukul kaca mobilnya. Lantas, apakah si officer juga telah pindah alam? Joe memasang iklan pekerjaan di sebuah majalah bahasa Jerman. Selain itu, dia pasang kamera CCTV di berbagai sudut rumahnya. Sin berpindah ke pegunungan salju yang berada di Norway. Disinilah spesialis mengasingkan dirinya berburu rusa dan tinggal di sebuah kabin. Dan inilah sosok Jules, ayah kandung Frankie dan Budi yang menampung Joe selama tiga tahun terakhir. Saat akan membuang sampah, Joe melihat sebuah mobil parkir di depan. Ternyata, mereka kawanan penculik bertopeng yang membawanya ke sebuah lokasi. Joe diancam akan dibunuh termasuk orang-orang yang berada di dalam rumahnya jika dia tidak mencabut pernyataannya kepada polisi tentang kasusnya Kyle. Tapi, mereka salah memilih target karena ini yang dilakukan Joe. giliran Joe yang memberi pelajaran kepada orang suruhannya si Kyle ini. Kembali ke kabin, spesialis membaca pesan yang ditulis di kolom lowongan pekerjaan majalah Jerman. Setelah diterjemahkan, pesan itu bertuliskan, Solder, Doktor, dan si Driver telah mati, apakah kamu akan mendatangiku juga? Seperti yang kita tahu, pesan ini dikirim oleh Joe. Menyadari dirinya dalam bahaya, spesialis memasang kayu pengaman di sekeliling jendelanya. Persenjataan miliknya dia persiapkan jikalau pembunuh itu datang kepadanya juga. Di pagi hari, Kyle dikejutkan dengan mobil orang suruhannya dengan tulisan pilok. Dia terkejut karena mereka mampu dilumpuhkan oleh Joe yang sebelumnya dia remehkan. Joe mendapat jawaban dari si spesialis bahwa pelaku pembunuhan mereka bukan dilakukan olehnya. Karena itu, mereka harus membahas masalah ini dan segera bertemu di London. Jangan percayai siapapun. Saat itu juga, Joe mempersiapkan pasport dan perbekalan termasuk sebagian uangnya yang dia bawa. Sensor panas yang dipasang spesialis berbunyi menandakan adanya seseorang yang datang mendekat. Dia segera beraksi untuk menyergapnya dari belakang. Dan ternyata dia adalah si ofiser yang ternyata masih hidup. Ofiser berhasil menemukan lokasi ini berbekal aplikasi pengenalan wajah saat menemukannya di Facebook milik orang lain. Ofiser mengaku dia hampir menjadi korban pembunuhan sosok misterius itu namun dia berhasil memukulnya lalu kabur. Spesialis bertanya apakah dia punya tato iblis di lehernya. Minuman yang dia sajikan sengaja dicampur obat tidur karena spesialis tidak mau percaya kepada siapapun sebelum semuanya jelas. Joe mengubur koper yang berisi uang itu di dalam hutan sambil dia melihat CCTV rumah untuk memastikan Jules dan anak-anaknya aman. Kembali ke rumah Joe menceritakan identitas asli kepada Jules bukan Joe yang dia kenal. Dia berikan 50 ribu dolar dan pasport agar Jules membawa anak-anak ke rumahnya di Kanada untuk keselamatan mereka. Tapi Jules menolaknya. Di pagi hari spesialis mengajak officer untuk pergi dari kabinnya. Dia membakar kabin ini untuk menghilangkan menjajak. Akhirnya Joe sendiri yang pergi meninggalkan Amerika untuk menuntaskan masalahnya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 4. Diana membeberkan tentang kuatnya berangkas uang setebal 1,5 meter yang dilengkapi mekanisme keamanan sangat rumit dengan konsep analog tidak memerlukan daya listrik. Jadi pemadaman listrik kebakaran banjir hingga gempa bumi tidak akan merubah posisi atau merusak berangkas situ. Bahkan daya ledak besar pun tidak akan membuat penyok berangkas sini. Hanya ada dua orang dunia yang mampu membobol berangkas tersebut. Pertama bernama Mislav yang ditemukan tewas 2 tahun lalu. Yang kedua adalah Malik Mizoni mantan spesialis kejahatan terorganisir yang dilatih membobol berangkas oleh ayahnya. Singkat cerita tim berangkat ke Sepanyol untuk membujuk Malik. Seorang pria tua diusir oleh Joe. Meski Diana sudah membujuknya dengan imbalan yang besar Malik menolak untuk bergabung dengan timnya. Bukan karena uang namun Malik sudah menyerah dengan hidupnya setelah dia kehilangan cintanya. Saat Diana dan timnya pergi ayah Malik yang bernama Yosef Mizoni ingin berbicara dengan Diana. Tim membawa pria tua ini ke sebuah lokasi rahasia. Yosef ingin menggantikan posisi Malik dengan menerima tawaran pekerjaan yang diberikan Diana. Karena sesungguhnya dialah sepuh yang mengajarkan anaknya itu ilmu membobol berangkas. Jika dia dianggap terlalu tua Yosef ingin mengajukan orang lain yang telah dia didik juga selama ini. Tak main-main jari-jarinya orang ini dapat menembus kunci seperti api menembus es. Dan inilah sosoknya yang masih muda bernama Azar Mizoni cucunya Yosef Mizoni. Kembali ke Joe yang baru saja tiba di London. Dia datang ke rumah lamanya namun tidak ada siapapun di sana. Masuk ke gudang perkakas Joe mengambil sebuah pistol yang dia sembunyikan di dalamnya. Di waktu yang sama keluarganya datang. Hanya wanita yang bernama Katie yang menyadari kedatangan Joe namun dia telah pergi lagi. Kembali ke masa lalu Azar dibawa ke hadapan Diana dipertemukan dengan kakenya. Yosef mengatakan mereka akan memberinya pekerjaan besar. Untuk membuktikan ucapan kakek tua ini Yosef dimasukkan ke dalam lemari besi khusus yang dialiri air. Dalam waktu terbatas Azar harus membobol lemari ini atau kakenya akan mati tenggelam. Dengan bahasa Arabnya Yosef memberikan gambaran kepada cucunya ini tentang model kunci dari lemari ini yang diproduksi tahun 1915. Menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan Azar membuktikan kepiawaian jari-jari manisnya untuk membobol pintu ini. Dan akhirnya Azar berhasil membukanya. Puas dengan pembuktiannya Diana menjuluki mereka sebagai Cracker dan Griezmann. Dan itu artinya mereka resmi bergabung dengan kawanan perampok profesional ini. Diana lanjut menjelaskan rencana perampokan ini dan tugas masing-masing anggotanya. Setelah perampokan usai mereka akan kembali bertemu di lokasi ini untuk gajian lengkap dengan pasport dan identitas baru. Anggotanya yang dijuluki Fuse atau Sekring adalah ahli peledak mereka yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Joe akhirnya bertemu kembali dengan spesialis yang bernama asli Beatrice di sebuah museum. Keduanya saling memegang senjata karena mereka belum tahu dalang dibalik pembantaian ini. Joe terkejut karena si officer datang bersama Beatrice. Ketiganya Lynn menghampirinya. Karena bukan waktu yang tepat untuk curhat Joe menyuruhnya pergi. Joe mengajak Beatrice dan officer untuk bekerjasama mengungkap dalam pembantaian rekan-rekan mereka. Tiba-tiba Beatrice menghilang. Film kembali mundur saat Joe membawa officer yang baru saja diobati luka tembaknya oleh si dokter. Dia berterima kasih karena Joe menyelamatkan nyawanya. Kembali ke markas, Joe sempat mendapatkan serangan dari Beatrice. Ada si driver dan soldier juga namun Azhar dan kakeknya termasuk si tangan kanan sudah lebih dulu pergi membawa tasnya masing-masing. Tapi ada dua tas lainnya yang ditinggalkan begitu saja. Mereka sepakat untuk membawa jatahnya masing-masing lalu menghilang sesuai rencana. Joe tidak paham apa yang terjadi saat itu setelah dia meninggalkan Diana di dalam berangkas. Seharusnya dia bersama tangan kanannya Yosef dan Azhar menuju lokasi pertemuan. Sementara itu Malik yang berada di Sepanyol dikejutkan dengan kemunculan si iblis. Dari London Joe dan officer naik kereta untuk menuju Perancis. Malik menolak memberitahu dimana Yosef dan Azhar berada dan akibatnya dia pun dihabisi. Tiba di sebuah lokasi di Perancis Joe melihat lukisan mural yang dibuat oleh Azhar sebagai hobinya. Dalam petanya mereka menendai jejak lokasinya dari mulai gereja dan rumah sakit. Keduanya melanjutkan perjalanan untuk mencarinya ke sebuah pabrik. Setelah dilingkari petanya keduanya menuju lokasi yang diduga tempat Azhar berada. Nyimpang dulu di sebuah SPBU diam-diam officer mengirimkan titik lokasi ini kepada si iblis. Di waktu yang sama dan inilah sosok wajah asli si iblis yang menerima pesan lokasi dari si officer. Belum jelas apa alasan si officer sampai berhianat kepada Joe dan rekan-rekannya. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 5. Baku tembak terjadi antara kawanan perampok dengan pasukan penjaga berangkas. Sementara itu si officer menyamar jadi polwan berjaga di luar gedung. Dalam waktu terbatas kawanan perampok ini bergegas membobol berangkas yang super besar itu. Giliran Azhar kembali membuktikan kepiawayannya. Setelah membutuhkan waktu beberapa menit Azhar dibuat kesulitan hingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya namun dia harus menahan mekanismenya dengan jari tangan. Jika tangannya ditarik maka berangkas ini akan kembali terkunci. Di sini Azhar merelakan dua jari tangannya agar pintu berangkasnya bisa terbuka. Dan inilah tumpukan uang yang selama ini ditargetkan oleh Diana. Bukan main-main nilainya lebih dari 30 juta dolar atau setengah triliun rupiah. Kembali ke Joe dan Officer yang menemukan lukisan mural yang dibuat oleh Azhar. Kepada pemilik toko pilok yang berada tidak jauh dari lokasi dia menunjukkan foto untuk mendapatkan alamat rumahnya. Ternyata Azhar yang berada di sana melihat kedatangan Joe dan temannya itu. Dia langsung kabur menuju rumahnya untuk berkemas mengajak kakeknya pergi dari sana. Namun Joe sudah tiba lebih dulu. Joe menjelaskan maksud kedatangannya bukan bermaksud buruk. Azhar dan Yosef harus mengetahui bahwa ada pembunuh yang sedang mengincar seluruh tim ini. Mereka terkejut tidak percaya setelah tahu Malik telah dibunuh. Ditanya tentang Diana yang Azhar ketahui saat itu dia telah terbunuh. Yosef bersama Azhar dan si tangan kanan sedang memasukkan uangnya ke dalam mobil. Tiba-tiba si tangan kanan tertembak. Bermaksud tendak menjemput Diana namun tiba-tiba terjadi ledakan di dekatnya. Karena itulah hanya mereka berdua yang kembali ke markas. Apakah Sivius yang telah berhianat kepada Diana dan tim? Azhar mengaku tidak tahu siapa dalangnya. Tiba di markas Yosef tidak menemukan siapapun di sana. Dia meletakkan dua tas uangnya lalu mengambil tas milik dia Azhar dan si tangan kanan. Setelah itu mereka pergi menghilang. Tiba-tiba telepon rumahnya berdering padahal tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Ketika diangkat ternyata itu suara si iblis. Tak sampai di situ sosok pembunuh berdarah dingin itu menghujani mereka dengan timah panas. Sementara Joe mencari senjata Azhar berniat kabur menggunakan mobil. Tadi duga si iblis muncul dari dalam mobil mencekik Yosef dengan kawat. Yosef mengorbankan dirinya agar cucunya ini bisa kabur. Azhar kembali masuk ke dalam rumah sementara psikopok ini menyandra Yosef yang sudah tidak berdaya. Iblis ini menggunakan kamera di bajunya. Dia memaksa Yosef mengatakan di mana Diana berada. Meski telah mengatakan Diana sudah meninggal tetap saja dia tidak percaya. Tubuhnya disiram dengan bensin. Meski Azhar sudah menyodorkan seluruh uangnya namun bukan uang yang si iblis inginkan. Yosef dibakar hidup-hidup tepat di depan matanya Azhar. Joe segera menariknya kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba ada seseorang yang masuk dan ternyata itu Beatrice. Joe meminta dia memberikan satu pistolnya untuk menghadapi si iblis. Setelah diberi pistol, Beatrice akan mengalihkan perhatian pembunuh itu sementara mereka kabur dari sana. Beatrice dan si iblis terlibat pertarungan sengit Saat hendak turun tiba-tiba si ofiser merebut pistolnya Joe Disinilah Joe menyadari dialah yang telah berhianat membocorkan lokasi ini kepada pembunuh itu Dia beralasan kesepakatan dengannya yang bisa menyelamatkan nyawanya Kemana pun lari dia pasti bisa menemukan mereka Apapun alasannya Joe sangat kecewa Saat kehabisan peluru si iblis berhasil lolos Beatrice mengikuti jejak darahnya namun gagal mendapatkannya Mereka semua akhirnya pergi meninggalkan lokasi ini Azhar meluapkan kemarahannya kepada si ofiser karena perbuatannya kakeknya menjadi korban Ternyata si iblis terkena tembakan di tangannya dan kini dia tahu identitasnya Joe dan alamat rumahnya di Amerika Tidak bertindak sendiri ternyata si iblis ini punya tim yang bisa mengancam keselamatan Jules dan anak-anaknya Dalam perjalanan naik kereta Joe menemukan Beatrice mengalami luka tembak Terlihat dua orang anteknya si iblis sedang bersiap di depan rumahnya Jules Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6 6 hari sebelumnya diperlihatkan kembali saat si iblis menemukan officer setelah tertangkap dia siap bekerjasama untuk membantunya asalkan tidak dibunuh Tiba di stasiun London Joe bermaksud akan mengambil uang di dalam lockernya Sementara itu Azhar ditugaskan untuk mencuri mobil Namun karena banyak polisi di sana planning Joe batal Tiba-tiba Joe melihat dari CCTV yang terhubung ke ponselnya ada penyusup masuk ke dalam rumah Jules Dia memandu Jules dan anak-anaknya agar bisa keluar dengan selamat Bersembunyi di dalam kamar mandi sengaja pintunya dibuat terbuka Tiba-tiba si Budi berlari untuk mengambil bonekanya Mereka sempat bersembunyi di dapur kemudian kabur menaiki mobil Setelah kondisinya aman Joe menyuruh Jules membawa anak-anaknya kabur ke Kanada Tapi dia juga harus membuang ponselnya agar tidak dilacak oleh pelaku Joe dan timnya kabur membawa mobil curian Karena membutuhkan uang dan obat-obatan Joe mampir ke rumah Colin Saat temannya sedang membuatkan kopai Joe mengambil obat-obatan dan uang yang ada di dalam laci Klub mantannya Joe gunakan untuk tempat mereka beristirahat dan menyusun rencana selanjutnya Waktu perampokan sedang terjadi officer memberitahu rekan-rekanya bahwa pasukan keamanan cadangan telah tiba di gedung itu menyamar jadi polisi dia meminta pasukan ini tidak masuk karena sedang dilakukan olah TKP tapi mereka tetap masuk hingga dia tidak punya pilihan selain kabur saat itulah ledakan pertama terjadi officer tertembak oleh tim keamanan gedung lalu datang Joe untuk menyelamatkannya kini dia mengaku mengirimkan screenshot posisi letak GPS-nya kepada si iblis untuk mencari tahu dalang dari pembantaian ini Joe punya rencana menangkap si iblis hidup-hidup Joe akan kirimkan letak GPS untuk menjebaknya datang Azhar mengaku siap untuk menjadi umpannya meskipun resikonya nyawa ketika si iblis datang menghampiri Azhar saat itulah Joe akan beraksi untuk menangkapnya karena terlalu cerewet Joe menyumpal mulut si officer untuk memuluskan rencana ini Beatrice memberitahu lokasi gudang tempat dia menyembunyikan banyak senjata singkat cerita senjata 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 ini dibawa ke markas untuk dibagikan Azhar memilih pisau belati selanjutnya Joe dan Azhar pergi ke lokasi sepi untuk memancing datangnya si iblis tiba di sana Joe memberikan senjata kejut listrik untuk melumpuhkan si iblis di malam harinya Joe bersembunyi di balik pohon sementara Azhar duduk di kursi taman ketika seseorang datang menghampiri Azhar dan berniat menyentuhnya Azhar malah menggunakan pisau belati untuk menikam pria ini berkali-kali dan faktanya pria ini bukanlah si iblis yang mereka incar mereka segera membawa jasadnya untuk dimasukkan ke mobil si iblis yang cerdas ternyata berada di sana untuk membuntuti mereka hingga ke tempat persembunyian tak berselang lama si iblis pun datang ke sini si officer lah yang pertama kali melihatnya dalam kondisi yang masih lemah betris betris berupaya menembaknya namun dia gagal dan justru betris yang tewas mengenaskan digorok lehernya oleh si iblis pembunuh berdarah tiis melihat rekanya tewas job berupaya melawannya hampir saja mati dicekik azar datang tepat waktu ngababuk si iblis dari belakang hingga pingsan kembali ke waktu perampokan ternyata anak buah diana yang dijuluki fixer yang menembak mati si tangan kanan setelah si iblis sadar joe memaksanya buka mulut mengatakan dalang yang telah menugaskannya untuk membantai dia dan rekan rekannya iblis mengaku ini semua karena dia telah mencuri kuncinya tentu saja joe tidak paham dengan maksudnya faktanya teka-teki semua ini jawabannya ada pada diana joe dan tim menganggap dia telah tewas padahal sebenarnya dia masih hidup iblis menemukan 13 mayat orang-orangnya di lokasi perampokan tidak terlihat ada diana di sana itu artinya joe dan rekan-rekannya telah dipermainkan oleh diana tidak mau mengungkap lebih jauh lagi joe akhirnya menghabisi si iblis karena mengancam keselamatan julis dan anak-anaknya ternyata semua ini sudah direncanakan diana untuk memalsukan kematiannya dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 7 kala itu timnya diana sudah keluar membawa uangnya namun tanpa pengetahuan mereka diana merampas sebuah kunci tapi kunci itu langsung dibuang karena tujuannya sebuah tabung kecil yang belum terungkap apa isinya dia tukarkan tabungnya dengan mobil mainan dari jasad si iblis joe menemukan kunci mobil dan setelah mobilnya digeledah joe menemukan ponselnya yang menggunakan pemindai wajah dari ponselnya itu joe menemukan banyak bukti kejahatan si iblis termasuk alamat rumah rekan-rekannya yang dibunuh ada satu alamat di ken yang tidak dia ketahui milik siapa apakah itu rumah diana saat itu si tangan kanan memergoki diana mengambil sesuatu karena itu dia meminta jatah lebih kepadanya dianggap menjadi ancaman diana menugaskan fixer untuk menghabisi tangan kanan jasad si iblis termasuk jasadnya betris terpaksa joe bakar beserta mobilnya azar tidak kuasa menahan tangis saat mendengar rekaman suara malik ayahnya sebelum ditembak mati oleh si iblis joe sempat bertanya kepada diana yang tersohor pernah membantai krunya sendiri karena salah satu dari mereka menjadi pengkhianat dia juga pernah menyiksa beberapa polisi berlin bahkan diana tidak segan membakar hidup-hidup adiknya sendiri yang berhianat tiba di can inggris joe dan officer datang ke rumah sesuai alamat yang ada di ponselnya si iblis sedangkan azar mengintai dari mobil di rumah ini mereka melihat seorang ibu dan anak-anaknya tampak suaminya menggunakan seragam militer sesuai foto yang dipajang joe sudah tahu suaminya yang bernama anton adalah penjahat yang telah tewas wanita ini dipaksa buka mulut apakah dia kenal dengan diana hampir saja dia bicara keburu datang azar yang sudah tidak sabar lagi tiba-tiba ponsel wanita ini berdering setelah joe mengangkatnya ternyata ada beberapa pria datang membawa senjata tanpa mereka ketahui anak-anaknya meminta tolong para tetangga alhasil baku tembak pun terjadi mereka segera pergi dari sana tapi azar sempat membawa foto anton bersama seluruh rekan-rekanya di peleton yang sama ada satu nama yang harus mereka selidiki yaitu kopral robert yetz dan faktanya fuse sudah mengenal diana sebelum mereka bergabung fuse adalah lingkaran dalamnya yang ditugaskan untuk meledakan gedung itu dengan arahan diana joe dan tim bergerak ke rumahnya fuse setelah ofiser berhasil mendapatkan alamatnya masuk masuk ke dalam joe menemukan beberapa selongsong peluru ternyata fuse telah dibunuh di waktu yang sama joe sudah terkepung azar azar dan temannya yang menyusul ke sana tidak menemukan keberadaan joe dibawa ke sebuah lokasi joe bertemu dengan bos mereka yang bernama vincent ternyata pria ini pemilik berangkasnya dia tahu semua tentang joe termasuk lokasi julis dan anak-anaknya berada ternyata vincent juga yang telah mengirim si iblis untuk membantai rekan-rekanya joe dia tunjukkan mainan mobil yang sebenarnya ditinggalkan oleh diana saat mengambil tabung kecil milik pria ini jika joe dan keluarganya ingin selamat joe harus membunuh diana potok kunci yang dicuri diana ditunjukkan kepada joe vincent tidak ingin barang miliknya itu dihancurkan olehnya dan joe terpaksa mengikuti keinginan vincent dan setelah itu film pun berlanjut ke episode terakhir diceritakan dua bulan setelah perampokan vincent lakukan pertemuan dengan para direksi perusahaannya masuk ke dalam toilet otak dari pembunuhan kawanan perampok itu terkejut setelah ditodong senjata oleh diana faktanya seluruh uang yang dimiliki oleh vincent tidak bisa dia sentuh karena kunci aksesnya ada pada diana disini vincent baru pertama kalinya melihat wanita yang telah merampok seluruh uang tunainya dan kini diana memegang kunci untuk membuka akses uang yang dia masukkan ke dalam cryptocurrency jika vincent ingin mendapatkan kembali kuncinya dia harus mengaku kepada dunia tentang kejahatan yang telah dilakukannya dari mulai manipulasi korupsi hingga menghancurkan kehidupan sebuah keluarga diana bisa saja menghabisinya namun tidak dia lakukan kini joe yang dibawa oleh antek-anteknya vincent dipaksa untuk menghabisi diana salah satu anak buah vincent memberikan joe pistol namun tanpa magazin joe diberikan sebuah pesan dan lokasi untuk membuka kotaknya sekaligus untuk menjebak targetnya setelah diturunkan dari mobil barulah magazinnya diberikan joe dijemput oleh anak buah diana setelah dia memberikan pesan sinyal meminta bertemu dengannya bertemu dengan fixer awalnya joe dipaksa untuk kembali menghilang dilarang menghubungi mereka lagi namun dia mengatakan membawa pesan penting dari fuse sebelum dia dibunuh mereka untuk disampaikan langsung kepada diana akhirnya joe dibawa mereka untuk dipertemukan dengan bosnya sebelum menyampaikan pesannya joe ingin tahu kenapa diana menjebak dia dan rekan-rekannya untuk mendapatkan kunci itu tapi diana ingin tahu apa pesannya joe pun mengatakan bahwa fuse mengaku tahu dimana vincent menyembunyikan kotak itu sebelum membeberkan lebih lanjut dimana lokasinya giliran joe yang ingin tahu siapakah vincent hawkis itu vincent adalah pemilik berangkas morelo yang mereka bobol dan juga dalang yang mengirim si iblis untuk membantai joe dan rekan-rekannya faktanya di dalam kotak yang bisa dibuka dengan kunci itu terdapat seluruh uang milik vincent berangkas dengan nilai setengah triliun yang mereka bobol tidak ada apa-apanya karena di dalam kotak itu vincent menyembunyikan puluhan kali lipat lebih besar yang bernilai miliaran dolar tapi tanpa kuncinya vincent tidak bisa menyentuh satu rupiah pun karena kotak itu adalah akses ke dompet kripto setelah joe memberikan lokasi kotak itu disini diana menjelaskan tentang skandal eden care 15 tahun lalu perusahaan ini memproduksi mobil jenis barunya namun setelah dilepas ke pasaran terjadi sejumlah insiden dari mulai mogok sampai terbakar dewan perusahaan ingin menarik kembali mobil-mobil tersebut namun tidak disetujui kerugian perusahaan dan biaya yang sangat mahal intinya dia tidak mau rugi tidak peduli munculnya kecelakaan dan kematian akibat mobil-mobilnya dua tahun lalu adik diana serta suami dan keponakannya menjadi salah satu korban mobil tersebut disini terjawab apa yang dilakukan diana bukan semata-mata perampokan namun balas dendam kepada vincent dan kini untuk mendapatkan kotaknya vincent diana meminta joe merekrut dua orang lagi singkat cerita joe menemui lagi si ofiser untuk terjun kembali dalam misi ini dan satu orang lagi yang dia rekrut adalah azar setelah mempersiapkan semuanya kawanan perampok ini kembali beraksi datang ke sebuah lokasi azar kembali menunjukkan kepiawayanya dalam membobol pintu meski jari tangannya sudah tidak sempurna lagi tim lanjutkan perjalanannya menelusuri lorong kereta api untuk mengelabui para penjaga si ofiser menjalankan perannya dia menyamar jadi gadis mabuk yang tersesat padahal mereka langsung melumpuhkannya dua orang anak buah diana menyamar jadi penjaga lokasi ini tim mulai berpencar azar dengan si ofiser ditugaskan untuk mengaktifkan kembali akses slip sedangkan joe bersama diana menuju lokasi kotaknya berada saat menaiki eskalator joe sempat berpikir untuk membunuh diana di sini tanpa pengetahuan diana joe menyimpan salah satu pistolnya mereka menemukan sebuah koin untuk membeli woodbride ternyata inilah kotak untuk membuka akses ke dompet kripto dengan kunci yang dibawa oleh diana namun tiba-tiba joe menodongkan senjata dan merampas kuncinya dari tangan diana tapi joe tidak punya keberanian untuk menembaknya sesuai dengan perintah vincent joe berteriak hingga datanglah vincent dan seluruh anak buahnya mereka juga telah menangkap dua rekannya vincent kecewa seharusnya joe membunuh diana sesuai kesepakatan setelah kunci itu diberikan diam-diam joe mengambil pistolnya vincent terkejut karena kuncinya tidak ada di dalam wadah tabung tersebut saat itulah joe beraksi menyandra vincent dan memaksa anak buahnya meletakkan senjata untuk menyelesaikan masalah ini diana meminta joe menyerahkan kunci itu kepadanya namun joe justru merusaknya seketika vincent pun menangis dengan uang yang mencapai miliaran dolar di dalamnya joe beralasan terlalu banyak uang adalah racun siapapun pemiliknya jadi menghancurkannya adalah jalan terbaik diana paham dengan keputusan joe dan setelah itu dia tembak mati si vincent untuk membalaskan dendamnya demi memastikan keselamatan julis dan anak-anaknya joe menyuruh asisten si vincent menarik para pembunuh bayarannya tiba-tiba azar melepaskan tembakan ke arah si officer karena dialah yang menyebabkan ayah dan kakeknya tewas dan akhirnya joe pergi dari sana dan setelah itu film pun berakhir oke guys terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini salam percelepotan duniawi keep enjoy 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 selamat menikmati